Kembali di Rakyat Kapitalis episode ke-30 Kali ini kita akan membahas Mengenai rating utang Indonesia Yang dinaikkan oleh S&P Apakah ESG akan naik lagi? Apakah Real Maghrib Akan Transfer Apa? Oh ya tadi Jelio, gue blok banget Real Maghrib, lo follow ya Ini akun bagus Namanya Real Maghrib CF Bangsat Jadi biasanya gue Ini Biasanya gue memang media sosial Gue tuh jarang media sosial Misalnya kayak Facebook IG, Twitter, semuanya gue mainin Gak pernah gue kayak gitu, jadi Facebook-Facebook aja Dulu Facebook-Facebook aja Twitter-Twitter aja IG-IG aja, nah ceritanya sekarang gue buka lagi di Twitter gue Ngeliat lah ada yang Orang bikin konten Real Madrid Welcome, Pokba Gue read Gue ini read-tweet ke temen gue Yang pecinta MU Si Gue bilang gitu kan Nye-nye Bangsat Apa jebakan Batman kan? Gue pengen ngomong jorok Ngenak juga Dia ngeliat akuin Twitter Twitter banyak yang peleset-pelesetan gitu kan Real Madrid kan Jadi dia follow-nya Real Maghrib Dia ngeliat following-nya Cuman 0 Followers-nya 22 Jadi Lo ngeliat aja udah bro Karena lo tau Kok Bang Akal Madrid Enggak Gue liat dulu Real Madrid CF Pas gue baca Ad-nya Ad Real Maghrib CF Memang beda sih Jadi lo Lebih teliti ya Cocok lah Oke oke Kita langsung bahas Mengenai Kenaikan rating dari S&P Yang pertama Kita liat dulu Definisi rating dari S&P Kalau kita liat Rating dari Triple A Ke Triple B minus Ini merupakan ratingnya Investment grade Berarti investment grade itu Startnya dari Triple B minus Ke atas Triple A Nah Tadinya kan Indonesia Triple B minus ya Yang paling Sebelumjak grade Iya Rating yang paling rendah Dari investment grade Terus sekarang Naik ke Triple Satu notch Ke triple B Nah di triple B minus Ini masih ada India Kalau gak salah Iya Iya masih ada India India masih triple B minus Kita di atas India Iya soal utangnya Amazing Biasa aja kali Lumayan bro Berarti sebenernya Kita masih punya upside Debt to GDP Maksudnya punya upside Buat ngutang lah ya Sebenernya kan Enggak Gak bisa gitu Kalau misalnya Kalau utangan Di atas 30% Ya rating kita Gak naik Oh gitu Iya Syaratnya gitu Kalau mau naik Dua tahun ke depan Harus dibawa 30% Harus maksimal 30% Kayaknya sih Itu yang jaga juga sih Bener juga Iya Kalau misalnya Logikanya kini Kalau ratingnya 30% Berarti harus ngandelin Dari sumber pendanaan lain Kan Investment Makanya investment itu penting Lanjut bos Nah selanjutnya ini Yang bukan Non investment grade Itu ada Double B plus Sampai Di NR Not rated Atau D Jadi kalau film-film not rated Beda tuh Bukan ya Unrated Ngerti gak gue Iya ngerti gue Pasang ngerti sih American pie American pie Nah kalau yang kayak gini Kalau yang dari Double B plus Sampai di NR Atau D Ini Gak apa Bukannya Termasuk dari Non investment grade Rating Oke oke Nah selanjutnya Kita bahas mengenai Historical Indonesia Suffrage rating Nah ini ada Sejarahnya dari Rating S&P Moody's Fitch Rating Investment Japan Credit Rating Agency Ini dari tahun Kalau S&P Itu udah tahun 92 ya Paling Awal banget S&P ya Oke S&P berarti Waktu 2017 kemarin Itu mencapai Setelah Berapa Berapa puluh tahunan ya 92 2017 Baru ke Triple B minus lagi 27 tahun Iya Jadi Perjalanan Sangat panjang Hampir seumuran kita Bahkan Indonesia Sampai Sempat di level SD SD Iya Default Kalau gak salah Itu tahun 2002 bro Ini Iya ini 2002 dan Pertama kan 98 98 99 Abis triple C Plus Berarti ini ya Triple C plus SD itu apa ya Tau SD apa Mungkin D kali Di atas D atau gimana Gak ngerti SD aja Sadis Apa kayak gak direkomendasi Iya mungkin 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 waktu itu Kondisinya Gak jelek banget Emang kan waktu itu Rasio utang kita kan Parah banget Tapi bentar Coba kalau kita compare Sama ratingnya Mudis Pas tahun 99 Dia gak Gak ada Dia baru Ada di Ada Sebenernya Tapi Gak Dia belum Luarin rating Untuk Indonesia Dia belum Belum confirm Kali Bum yakin Gak update Gitu ya Belum update Belum kera Bum yakin Tapi emang update Oh iya sih Gak ada Periodnya Tergantung mereka Oh gue mau Naikin lu Karena lu Menurut gue Gitu ya Jadi gak ada Periodically Iya biasanya Tiap tahun sih Ada periodnya Cuma kalau dia melihat Belum Belum ada Upgrade Iya Gak di upgrade Nah kalau misalnya Rating Utangnya Di upgrade Itu biasanya Yield obligasinya Bakal turun Artinya Harganya naik Kan Rally Kalau yield obligasinya turun Berarti pemerintah Bisa dapat Apa Bisa minjem utang Dengan bunga Yang lebih rendah lagi Bekecil lagi Itu sih untungnya Kalau naik rating Sebenarnya untuk ke negara Kalau perusahaan juga sama Kalau rasio Ini rasio utangnya tinggi Juga dapat keuntungan Dari pendanaan yang lebih murah Jadi yang tadinya Misalnya Apa Bunganya besar Bisa Untuk depannya Kalau Minjem ke depannya lagi Bunganya lebih murah Nah S&P juga Ini syaratnya Untuk naik lagi Dalam Dua tahun ke depan Itu jika ada Peningkatan materi eksternal Atau Fiskal Ini dapat Menurunkan Peringkatnya Jika pertumbuhan Atau pengaturan eksternal Atau fiskal Melemah secara Substansial Selama dua tahun ke depan Indikatornya Satu Rasio utang Per PDB Melebihi dari 30% Yang kedua Rasio defisit APBN Terhadap PDB Atau GDP Itu di atas 3% Dan yang ketiga adalah Biaya bunga Melebihi 10% Dari pendapatan pemerintah Jadi Gampangnya gini Rasio utang Per PDB Itu Debt to GDP Rasio Itu Debt to GDP Rasio kita Lebih dari 30% Debt to GDP Rasio kita Lebih dari 30% Sekarang udah deket-deket ya Iya Makanya itu Nah itu Kemungkinan dua tahun ke depan Bisa diturunin Kalau enggak tetap aja Saam kayak yang sekarang Yang kedua itu Rasio defisit APBN Apa Namanya itu ya APBN Per 7 GP APBN Itu Pendapatan ya Pendapatan Pendapatan Itu GDP Iya Itu di atas 3% Jadi defisit anggaran kita itu Terhadap PDB itu di atas 3% Nah itu bisa kemungkinan Diturunin Tapi sih Indonesia Sepanjang Setelah reformasi Kayaknya enggak pernah di atas 3% Soalnya itu Termasuk dari Undang-undang Apa gimana itu Setau gue sih itu Terus juga utang kita Maksimal rasio Debt to GDP Rasio kita Maksimal 60% Kalau Maksimal Itu diamanatin undang-undang Maksimal 60% Jadi kalau untuk kejadian Kayak tahun sebelum 99 98 Itu kayaknya Hampir enggak mungkin Sebelum Sudah diamanatin Undang-undang Dibikin Se Apa Di cap Di cap Semoderat mungkin lah Terus kita lihat Ini Profile fiskal Antara negara Asia Kalau kita lihat Rasio utang Indonesia Dengan rating Triple B Itu masih sangat terjaga Saat ini Di bawah sih Jika dibandingin Sama negara yang memiliki Rating yang hampir sama Thailand Thailand di atas kita Satu notch Itu dia Rasio utangnya Berendah Bank Rasio utangnya Thailand Lebih rendah Ntar Di atas Satu notch Di atas kita Dia utangnya Lebih kecil dari kita Di bawah kita ada Malaysia Malaysia kebetulan Enggak ada disini ya Di bawah kita ada Philippines Ada India juga Eh di atas kita ada Philippines Philippines di atas kita Bangladis di bawah kita Terus ada Vietnam Di bawah kita juga Pakistan di bawah kita India Di bawah kita satu notch Ini utangnya tinggi ya Makanya dia Makanya dia untuk naik Agak susah Soalnya utangnya masih 7-6-5 persen Menurut gue sih Ya 30 persen itu masih Aduh Konservatif itu sih menurut gue Tapi Ya kan Diamannya tanah saya Lu mau naik rating lagi Bagaimana Bener juga sih Kayak gitu kan Jadi kayak Indonesia tuh harus Ningkat bener-bener Harus ningkatin Investmentnya Bukan dengan utang Bukan dengan utang Kalau kayak gitu Ya pemerintah harus Putar otak Bukannya lagi ngandelin Sebenernya memang Ya Gak ada Gak mungkin ada kebijakan yang Win-win banget Semuanya Iya Pasti ada yang dikorban Sebenernya sih ada Sebenernya sih gini ya Kalau utangnya Produktif Utangnya bisa dipakai Secara produktif Itu pasti PDB-nya tuh Naiknya kencang Cuman ini Gue rasa sih Utangnya Gak Kurang produktif Gak bukan Konsumtif Kurang produktif Kalau gue bilang Misal Kayak infrastruktur Iya Infrastruktur Ya bukan infrastruktur sih Maksudnya kan Ya banyak lah Kita kan ngutang Bukan buat Nanti-nanti Apa subsidi kali Iya subsidi juga Apa segala macam Cuman Iya Ya kasarnya gini lah Oh iya Terus abis itu SMP ngomong tuh Masalah di slide gue yang itu Eh Di slide SMP itu Jadi ada Berapa kondisi gitu Salah satunya Yang jadi Perhatiannya Si SMP Itu Subsidi Energi Maksudnya Setelah Election Gimana nih Lu masih Subsidi gak Nah iya Kebetulan sih Harga minyaknya Turun juga sih ya Jadi Ada satu Iya Dukungannya Dukungannya itu Dukungan dari alam Pernahal Mekro Mekro global Terus Kalau Government General Government Revenue General Government GG itu ya Itu General Government Iya Itu juga Ya masih oke sebenarnya sih Cuman yang malah Dia yang Menjadi masalah Indonesia itu Ya itu Utangnya itu Kurang produktif Menurut lu gitu Iya Ya taro lah Kita punya pendapatan 5 Minjem Eh punya pendapatan 10 Minjem 5 gitu Ya diharapkan kan Pendapatannya jadi 15 gitu Biar bisa bayar Utangnya yang 5 gitu kan Tapi ya mungkin Tapi kan Bangunnya Yang gue ngeliat ya Misalnya kan Pembangunan infrastruktur Jadi Kayak perlu Waktu gitu kan Buat Generate Income gitu kan Masuk ke Jadi Jadi income Pendapatan negara gitu Maksud gue Iya Pemerintah kan Nggak bangun jalan Tol doang Banyak yang lain Banyak sih Sebagai macam Termasuk Di daerah-daerah gitu Iya Pemerintah emang Nggak bangun Tol doang Cuman yang kelihatan kan Tol doang Yang kelihatan manusia Yang banyak Yang menanguin kan Tol trans jawa Gitu kan Ibaratnya Trans Trans Sumatera Mau dirampungin juga Tapi belum sih Mas baru sampai Palembang Setau gue Karena gue pengen Nyobain itu Kemarin gue nyobain Trans Jawa Sampai ujung Timur Menarik bro Tapi Jadinya Memang sih Lumayan Mahal sih ya Tolongnya kan 5 juta Gue Gue masuk sih Sebenernya Dari recikaran utama Tapi Nggak signifikan Itu paling Cuma beberapa Puluh ribu ruang kan Yang mahal kan Dari 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 merah Merah Ya pokoknya Gue kurang paham banget sih Ya awal-jawa merah Coy Pokoknya Gue habis Sekitar 700 ribuan Nggak sampai 800 Pokoknya gue yang misi E-tol itu Sejuta Sisa 200 ribu Sekian Gitu Ada se-tol yang 300 ribu Tapi Menarik sih Jadi cepet Gitu Ya berarti Membantu dong Ya Membantu Tapi memang tarifnya Lumayan Menurut gue Ya kalau untuk Logistik itu sih Kurang cocok sih Nggak cocok Gili Pasang Itu ibaratnya cocok Buat Yang semobil isi 5 Artinya Kos Kalau misalnya dibagi kos Buat beli tiket Ke Surabaya Itu ibaratnya Lebih mahal Jatuhnya kan Beli tiket Tapi kalau dibagi Satu mobil ada 5 orang Kalau bus Mungkin bus penumpang Masih oke lah ya Bus penumpang masih bisa Cuman kalau untuk Kalau bisnis Bahasa Nggak masuk Mereka tetap ke pantur Tetap Di panturannya Udah kosong Nah isinya Sebenernya masih ada juga Gue balik soalnya Leot Enggak Kosong tuh bukan Kosong mobilnya Lebih langang gitu Yang kosong Sarana pendukungnya Kayak pengenapan Restoran Iya ya Pastinya agak Itu yang gak ada Udah gak ada Jadi mereka mikir lah Udah ada jalan tol Orang juga semuanya Pada leot jalan tol Ngapain gue bikin bisnis Gue baca reportnya Di Tirto Di CNN juga Emang pada tutup ya Emang pada tutup Tapi gue baca juga Itu yang tutup-tutup itu Ada juga yang Kayak harganya Nembak itu Kayak yang pernah kita alami Waktu Yang kita pergi ke itu Oh iya Itu jalur Cirebon Itu kayaknya masuk Cirebon Berbes ya Waktu itu Yang kita cuman Iya sih Yang kacang yang makan tau Ya itulah 20 ribu ya Naseh matau 20 ribu Iya itu Makan 40 ribu Artinya banyak semuanya Itu juga Tapi itu bukan Mantura deh kayaknya Bukan bukan Mantura Itu udah di Semarang Dia itu dimana sih Masih di Belum tengah ya Belum tengah Udah-udah Oke-oke Lanjut deh bos Nah Terus Untuk Retenang aset Retenang aset Bank di Indonesia Banking Bank Indonesia Pertanyaan menguntungkan lah Ini gue gak tau Apa aset kita yang kecilan Atau Emang bener-bener Luar biasa Lu mikir gitu gak sih Yang lain tuh Asetnya udah pada gede-gede Makanya susah Untuk Ngasih ROA yang tinggi banget Mungkin Ke Singapur Ini ada Singapur Singapur Tapi Berarti kita Di luar Ini ya Rata-rata Semuanya Semuanya Di rata-rata 1% Kita di 2,5% Itu di Double-nya Mereka dong Makanya Asing Suka banget Karena itu ROA Iya sih Sebenernya BRI Bersambungan BKG itu Gila Iya kan Benar gitu Coba turunin lagi Coba turunin lagi Iya iya Seginya Rontong Dia turun Ya gak apa-apa Kemudian ini ada City One capital ratio City ini merupakan Common equity tier 1 Merupakan Komponen modal tier 1 Yang sebagian besar Terdiri dari saham biasa Yang dimiliki oleh bank Atau oleh keuangan lainnya Ini tuh Dipakai untuk Sarana penjagaan Untuk melindungi Ekonomi dari Krisis keuangan Nah di harapan tuh Semua bank Harus memohonnya syarat City 1 Minimum Yang dipercarakan 4,5% Pada 2019 Nah bank-bank Di Indonesia itu City 1 capital ratio nya 21,3% Jadi jauh Di atas Rata-rata Bagus Ya sangat bagus lah Sangat baik ya Sangat baik Ini city ini Untuk Sektor apa Perbankan Financial sih Bank dan lembaga Keuangan lainnya Yang paling rendah disini Ada India China Malaysia Singapura Philippines Thailand India itu Cuma 10% Sebalik itu ya Ya iyalah Lihat aja ROA nya Jauh kan Dibanding ASN juga Oke Oke berarti No problem ya No problem Untuk banknya sih Nah untuk NPL Juga Jauh Ini gue NPL kita 12% 12% 12% Itu tahun 2018 Ya Nyaris 12% Ini Naik terus Dari tahun 2016 Itu Nyaris 10% Naik Nyaris 12% Nyari OJK juga Ini data 2018 NPL Indonesia Itu cuman 2,37% 18% Ya itu bener dong Iya Di Maret itu Naik dikit sih Jadi 2,51% NPL Tapi Lihat aja di Malaysia Bahkan di bawah 2 Singapura di bawah 2 Iya Filipin di bawah 2 Jadi ya Memang sebenarnya Harusnya Memang Segitu sih Berarti ini India ini kan Outlier ya Iya Outlier Semua negara Itu di bawah 3% Memang Ya kan India doang Yang 12% Gitu kan Sendiri Kita sih Kayak Nomor 2 Tertinggi Iya Kalau India Yang gak ada Setelah Thailand Iya Kalau Di exclude Exclude India Kita tuh Nomor 2 Tertinggi NPL Nomor satunya Thailand For your information Ya Hampir menyentuh 3 Kalau kita tadi Cuma ngeliatin 2 dikit ya 2,3 Atau 2,37 Bener Dan Maret 2019 2,51 Oke Nah Selanjutnya Apa sih hubungannya Yield yang turun Sama ISG Sama BI Seven days Reporant Kalau kita lihat Disini Pada saat 2017 Eh 2015 Itu Yield 10 tahun Kita sempat turun Itu yang warna Abu-Abu ya Iya Abu-Abu Yield kita turun Dari Hampir 10 Jadi sekitar Berat ya 7,5 7,5 Oh sampai Di bawahnya lagi Lalu maksudnya Sampai Nah itu ISG kita Pas naik Itu sempat turun Kemudian Pas Yieldnya turun ISG langsung naik kencang Begitu juga Di pas 2017 Pas S&P Naikin rating kita Nah di Maret ya Kayaknya Kayaknya Mulai pada tahun ya Rating kita baru naikin Pas Maret itu Langsung Rendah banget Sekitar berapa Waktu itu yang paling rendah Itu 6,5 Gak nyampe 6,3 6,2 Itu ISG nya Langsung ngelayari kencang Banget Nah jadi Diharapkan Apabila rating kita Dinaikin Yield kita turun lagi Ya ISG bisa Rally lagi Apalagi kalau Ditambah Vitamin Tambah BI 7 days Reporat kita Bisa turun Dikat Ini juga Kayaknya Stansnya bakal dikat ya bro Soalnya gue pecel artikel Siapa Gubernur BI Buang Gubernur BI Salah OJK sih yang ngomongnya Wimbo ya Wimbo Iya itu Dia ngomongnya Kayak Ya udah Bisa lah gitu Ngukat Terus si Sri Mulyani juga Sri Mulyani sih Tapi belum dari Belum dari Gubernur BI yang ngomong Sri Mulyani bilang Kayak BI akan Mengubah Stansnya Stansnya Ya percaya BI bakal mengubah Stansnya Jadi Kayak Beralih ke Trend Suka bunga rendah Soalnya di Negara lain juga Kayak di India Malaysia Kalau gak salah Filipin Kalau gak salah Udah Australia Kita kan emang Sebenernya Sesuai dengan Plan utama ya Nunggu Cut trade Iya Sebenernya sih Itu Dia nungguin Nungguin ya Kalau Skasimalisasi Langsung duluan ya Iya Kalau dia gak ada Apa sih Depresiasi Mata uangnya kan Gak total Gak kita ya Kalau kita kan Import Import Ya karena Jadi Itu juga Bermasalah Kita kan Negara Current Account Deficit Oke Lanjut Nah ini adalah Masalah yang Masih akan Dihadapi Kedepannya Asik Bahasanya Lu masalah Yang akan Dihadapi Kedepan Oke bos Kayak Disioner sekali Kayak lagi baca Tini Podcast Cinta-cintaan Enggak lah Bukan Atau podcast Keluarga Nah ini Peningkatan Peringkat investasi Itu ternyata Belum cukup Kalau kita lihat Dalam jangka panjang Itu memang Peningkatan Peringkat Utang Bakal meningkatkan DSA Indonesia Yang seharusnya Positif Untuk Forerange Direct Investment Atau FDI Tapi Setelah SMP Terakhir kali Ningkatin Rating Utang Dari Jadi titel B- May 2017 FDI Indonesia Di 2018 Malah Lebih rendah Dari 2017 Kalau kita lihat Ini dari 430,5 triliun FDI Jadi 392,7 triliun Jadi malah Turun Sebenarnya Faktor-faktor Pernentu Lain itu Kayak Birokrasi Terus Sinkronisasi Regulasi Antara lembaga Memang perintah Dan situasi Membaruan Itu juga penting Sebenarnya Nah yang lebih penting Lagi Sebenarnya Itu adalah Soal Tenaga kerja Kita sih Secara keseluruhan Itu Laporan Dari Ekonomi Laporan Ekonomi Dari World Economic Forum Itu Mempat Indonesia Di peringkat Ke-82 Dari 140 Negara Untuk kondisi Tenaga kerja Secara keseluruhan Singapura Di urutan Ketiga Malaysia 20 Filipin 36 Brunei 38 Thailand 44 Kaboja Bahkan Di 65 Jauh Dari Indonesia Kita ke-82 Jadi yang Kayak yang udah Gue bilang malu Gila Itu masalah Kayak Apa Nah kerja kita Kacut Bukan kacut Regulasinya sih Yang perlu digunahin Kayak Pesangon Itu yang Kita bahas Iya Itu yang Bikin ngahambat Kita makanya Emang Vietnam Disini peringkat Berapa Vietnam itu Di peringkat Ke Oh gak ada Disini Kita ngebahas ini ya Kalau misalnya Apple cabut ya Tapi gue baca lagi bro Katanya malah dikonsider Pindah ke Batam Iya Lihat aja nanti Realisasi Belum kan Belum kan Apple Belum Tapi ada berita lagi Itu kayaknya berita udah lama deh Foxconn itu kan Iya Mana realisasinya Foxconn kan Kalau udah jadi Memburu ributnya bukan mana Itu Belum ada kan Di dunia manapun Juga belum Pindah kan Masih di China kan Kalau jadi Udah ribut kita Wah Benar sih itu sebenernya Foxconn Nah yang kedua adalah Kang dagang yang terus berlanjut Ini Dampaknya adalah Untuk China Sebenernya kita udah bosan sih Bahasin berkali-kali Cuma gak apa-apa Kita bahas lagi Yang Kalau entah Yang paling Gelek untuk China adalah Di investasi Jadi Investasinya itu Cabut dari China Itu bakal Nyetain efek bola saljunya Bagi perekonomian Tianggok Melalui Menurunnya Kepercayaan bisnis dan konsumen Selain itu juga Perang dagang yang berkepanjangan Bagi China Itu dapat Mengakibatkan Perusahaan mengalihkan Fasilitas produknya Ke negara lain Yang tidak terpengaruh Yang tadi kita bilang ya Contohnya Misalnya dia Ngalin ke Vietnam Yang gak terpengaruh Tapi banyak yang bilang juga Ke Eropa gitu Iya Kayak Eropa Cuman masalah di Eropa Ada labernya Yang gak Mahal Mahal Mereka Kemungkinan Kalau ke Vietnam Yang murah Labernya India India bisa India bisa Tapi Kayaknya South East Masih banyak yang Mau nampung Kayak Vietnam Bangladesh Lu pernah Nemuin sepatu lu Dari Bangladesh kan Atau baju Lu Bangalades kan Ada Made in Bangladesh Gua kalau Thailand Mesti banyak Thailand Pasti itu Tujuan Jadi bisa gak sih Indonesia ini Apa Jadi Tujuan ya Pengalihan Harusnya Nah kan Dampak ke Indonesia Itu cuman dulu Beragam Kalau dari UNCTAD Itu Indonesia kemungkinan Bisa memperoleh Manfaatan Pengalihan Perdagangan Sekitar 2 miliar Dolar Namun Ada risiko yang berasal Dari perlambatan Ekonomi Cina Yang berdampak Negatif Bagi sektor Komoditas Karena kita Eksportir Buat Cina Artinya Apa Kolia Iya Kita kan Peng-ekspor Barang mentah Ke Cina kan Ekspor utama Kita itu Masih Barang mentah CPO Batubara Barang-barang Perkebunan Metal Segala macem Terus juga ada Industri Tekstil Makerta Soalnya karena itu Sektor-sektor Yang bakal Bernamak Negatif Ini Research Dari Bahanan Itu adalah Komoditi Kayak Metal Plantation Itu pasti Kemudian ada Tekstil Tekstil ini juga Bakal Kena dampak Negatif Dan Pup and Paper Ini juga Tujuan ekspor Apa Tujuan Ekspor kita Cina Ini salah satu Komoditas utamanya Yang kita ekspor Ke sana Forest 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 Produk Itu Bukan itu Gak tau ya Kayak kayu Kayaknya Soalnya yang di Report itu Kan Kita Terbesar Ke Berapa Ke Cina Yang menjadi masalah Kan kita ekspor Kita paling besar Ke Cina Jadi Kalau Cina Ada perlambatan Ekonomi Kenapa-kenapa Ya kita Ekspor kita Demainnya mereka Berkurang Kita jualan Kemana Iya Mau gak mau Kita harus Diversifikasi Tujuan ekspor Kita Ada sih Sebenarnya Tujuan Nippon 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 Jepang Jepang Ya Jelas nih Orang Gue pikir Benerannya Gose Serius banget Temen-temen Wakanda Nippon 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 Anjay Jepang Nah selanjutnya Itu ada Neraca perdagangan Yang bermasalah Ini Apa Trade balance kita 2,5 miliar dolar Itu Devisitnya Itu yang paling Besar sepanjang Sejarah Sejak Republik Ini berdiri Itu bener sih Apa Neraca Nggak Apa Devisit perdagangan Tertinggi sepanjang sejarah Tertinggi sepanjang sejarah Wow Sepanjang Indonesia Mencatkatkan Terat ini Dari tahun 60-an Udah cek Hah Ya iyalah Dari tahun 60-an Banyak ekonomi Yang bilang kayak gitu Dari 60-an Udah ada Bukan Lu udah cek Itu tertinggi Dari tahun 60-an Iyalah Orang banyak yang bilang gitu kok Dari berita segala macem Terus Kalau Kita kan Karena Kita Nge-mopornya Bepangat Iya Karena ekspor kita Bermasalah Cina itu Pada mulai Ekspor kita kan bermasalah Harga sipo Harga Harga Komoditas kan Turun Iya sih Itu pasti Nge-mampangar Value-nya Lagian juga Kita saatnya Selalu barang mentahnya Bener-bener Masih barang mentahnya Itu loh Kita belum ada Yang Pengolah Jadi barang Setengah Belum Nggak harus langsung Menjadi bahan jani sih Sebenernya Sebenernya gue pusing sih Bahas kayak gini Muter-muter Masalah kita Nggak kelar-kelar Di situ Ya gimana caranya Pokoknya pemerintah Harus bisa memperbaiki Masalah lain Yaudah Coba kita Persilahkan Apaan Pemerintah Pemerintah Yang lagi di MK Itu Mungkin bisa Yaudah Gue to hell Lu kerja aja Yang bener deh Gue bilang Ketua Yaudah Bukan gue to hell Buat pendukung Itu ya Lu jangan bikin Keru Makanya gue Gue justru Memperjelas Tepukan gue to hell Ini Iya Terserah Pemerintah Siapa aja Pemerintahnya Sebenernya Lu kerja aja Begitu Iya Yaudah Dibayar Buat kerja Ya selama Yang masih Masih koreksi Itu adalah Masih Kuala Lumpur Stock Exchange Yakni Minus 2,3% Selebihnya sih Masih positif Indonesia yang paling kecil Setelah Kuala Lumpurnya Cuma 1,8% Ini pertanggal 11 Juni Datanya Kalau pakai data Hari Jumat ini Kalau nggak salah Tinggal 0,9% Itu Kio Enggak Iya Jadi Indonesia Termasuk Yang salah satu Yang paling rendah Untuk return Nah ini Perkembangan Index Sektor Sektoral Itu yang paling Tinggi Tetap Finance Ini Jadi ceritanya Di nolin Jadi Start Januari 2019 Dari 0 Semua Semua Yang paling tinggi Finance I don't think so Infra 110 Jadi dia udah naik 10% Oh Dari Awal tahun Nomor 2 baru Jack Fin 108 8% Index Are you sure? Yes Very sure Iya mungkin kali ya Ini pertanggal berapa nih? Ini Awal Normalize Enggak Sampai tanggal berapa? Oh ini gue bikin Baru kan kemarin Oh Tanggal berapa jadi? Kemarin tuh Tanggal berapa? Sekarang tanggal 14 ya? Tanggal 13 Tanggal 13 Kenapa tuh? Ya enggak Ini aja Biar tau Jadi dari Year to date Sampai tanggal 13 Juni Jadi yang memimpinnya tuh adalah Si infrastruktur Yang gue adalah Finance Atau Infra Apaan yang naiki bro? Telkom lah Apalagi Excel Udah E-set kan kagak Itu aja Tapi kan banking Wih Wih Pelat gue tuh Eh Masih udah naik Nggak tau Gue gak merahatin Itu Bisa masuk Post list Cuma tadi Nggak ada ya Tadi ya Nggak Terus Untuk Dana asing Di pasar saham Ini Ya masih Inflow sih Kalau Indonesia Week to date Masih inflow Cuma Kalau Week to date Ada Outflow One to date Juga ada Outflow Kalau untuk Indonesia sih Masih aman Masih paling Tiga setelah India Jadi No problem Eh Setelah Filipina Koyar to date Filipina Baru Indonesia Jadi Kalau untuk Secara Dan asing Di pasar Saham No problem Kemudian Adalah Teknikle Teknikle Ada Saham BNI Ini Support Di 8100 Target Pertama Di 8800 Target 2 Di 9500 Yang Kedua Ini Dalam BMTR BMTR Tadi Sudah 480 Iya Jadi Mungkin Target Saham Kita Di 518 Atau Nggak 550 Break Resisten Iya Break Resisten Makanya Ini SBMTR Salah satu Yang kuat Juga Nah Saudaranya MNC Ini kan Juga Sama Tapi Kayak Udah Di atas Angin Baut Itu Ya Kalau Lu Punya Nyali Ya Makanya Kalau Lu Punya Nyali Itu Masalah Ini kan Lu Lihatnya Cuman Dari September Sampai Juni Doang Kalau Untuk Lihat Jangka Panjang Lagi Dia Udah Turun Jauh Jauh Bang September Tahun 2018 Maksud lo Iya Ini Ada kemungkinan sih Pembalikan arah Ada kemungkinan Konkurat sih Begitu ya Ya Buat Tipikal orang yang Bukan Risk taker Kayaknya Ini gak bakal Tapi Tapi Ya Apa sih Istilahnya Teorinya kan Break Resistance Iya Tapi Ini kan Ditunjang Makin Kerjanya Juga Kayaknya Bagus Hasilnya Berarti Lu Masih Expect Another Rally Kan Ini udah Rally Nih Ya Masih Ini baru Pasal pertama Menurut Gua Gitu Tapi Bener-bener Udah Bener-bener Udah Bener-bener Bullish Ya Bisa Kalau jangka Menang sih Bisa ada Pembalikan Arah Pembalikan Arah Maksudnya Berarti Dari Side Ini kan Side West Oke Terus ada CTRA Ini Kalau CTRA Tetap Sama Resistance Di 1110 Resistance Keduanya Di 1250 Ya Kalau misal Tanggal 20 Nanti BI Jadi Cut 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 Ini Sufferable Salah satu Sama Banking sama Property Banking Property Salah satu Yang bisa Dilihat Untuk Meluncur Kedepannya Bukan Meluncur dong Meningkat Meluncur tuh Relatif ke bawah Meluncur ke atas Mana ada Meluncur 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 ke bawah Contradiktif Tau Ambigu Tau gak Masa meluncur ke atas Meluncur 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 Nah ini juga menarik nih Tadi nih Tungguin dah nih om Tuh Di 761 76100 Tuh GGRM Supportnya Iya nih GG GGRM GGRM Iya 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 Jadi waktu tadi Siahananya Jules Teknikal apaan Gue lagi ngobrol sama lu Sebenernya Jules Gimana ya Dia lagi ngobrol sama gue Lagi curhat Gimana nih Jules GGRM Yes Bener nih Pas banget Orang gue lagi WA sama si dia Lo nanya Teknikal ini apa ya Jules Gue lagi ngecek Oh GGRM Oh iya bener-bener GGRM Sementara si dia lagi Pusing-pusing dengan GGRM nya Karena turun Sementara dia udah sempet Kebeli di atas lah Ibaratnya GGRM Mau ngampung Dia udah pusing-pusing Kecepetan maksudnya Gitu Tadinya sih ada satu lagi Jadi Julio Cuman Satu lagi apa? Apaan? RH Jadi kalo era itu sebenernya Ya lumayan tau 19% Tuh Buat yang semarin Meragukan Tapi sih sebenernya itu juga Gue gak yakin-yakin amat sih Tapi Lumayan tau Dari Gue bilang itu Sekitar Seribus ratus ya Oke lah dia turun Tuh Di bawah seribus ratus Itu naik Tapi memang Belum ada Coba nih ya Ada story apa gitu nih Nah iya itu Yang belum ada di era itu story Emang dia kan sering suka ada story-story apa gitu kan Yang apa Ya sebenernya sih valuasinya sekarang udah lumayan ya Cuman yang belum ada itu Belum ada trigger-nya 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 ada Ya siapa tau nanti Kalo Foxconn Jadi kesini Iphone gak perlu diimpor lagi Jadi produksi dalam Iphone 14 juta Jadi cuman 7 juta Gila aja Semua jadi potong setengah 10 juta lah 10 juta lah Gila aja Gila aja Pak Samsung Enak Gigi gue beli Iphone ini ya Toto dateng nih Masuk nih tahun depan kan Ibaratnya Iphone X Dijual 8 juta Ya belum tentu juga sih Bisa gitu Fiat Sakit Beda tapi Beda metinnya Indonesia Ini metin Cina ya Gak tau deh Gak ngerti gue metin Lu pas buka Singapura ini Singapura kan Iya Tau dah Nah selanjutnya Yes Sombong Belaku Iya sih gue masih ketahan di 6300 Dan meninggalkan Gap 55 ya Enggak 55 apa L 55 No 6000an 55 59 Baru pada manis Anggir Gapnya di berapa sih 6000an 6200 Sampai 6000 Eh Enggak 62 bukan sih itu 62 6200 Oh iya Jadi Gue salah juga sih Sebenernya kurang banyak Gue ngambil BRI Segala macemnya itu Ya kan Duitnya banyak Katanya tinggal ambil lagi kan Iya Duit Gue salah Ada duit Tapi gak dimasukin ke situ Aduh Kenapa ya Malah dibilanjain Sebenernya tadi gue mau masukin BTPS Cuman Kayaknya udah telat BTPS sempatnya udah telat ya Cuman Menurut gue sih Itu belum ya BTM yang caranya ya Iya Menurut gue sih Fundamental Oh gitu Gak ada kata terlambat sih Menurut gue Cuman Ya Kalau Gak ada emang cuan 3% juga Gak ada kata terlambat 3% turun gitu Gak ada kata terlambat Iya cuman ya Dari masing-masing Lu pribadi aja sih Makanya gue gak masukin Di teknikal ini Karena udah naiknya udah Sangat-sangat tinggi 3 bulan sekarang sih Lu sendiri udah lepas belum? Belum Gue pribadi Gue yakin masih bakal naik Kalau gue pribadi Baru tau berapa udah Potensial Ya Mungkin 5.000 kali Bukan Bukan rupiah Anjir Percentage lah Apaan Percentage gue Baru 16% Tuh kan Lu beli enak Udah 19% Jadi gue Nginginnya 1.300 lagi 1.300 lagi Iya lu pribadi beli gak Enggak Enggak Eh yaudah Nah iyal aja Tau Eh era Oh iya gak Beli Abun banget Beli Nah cuman disclose aja Kalau BMTR gue juga pribadi punya Cuman BMTR gue masuknya di Berapa ya BMTR itu gue masuk di Part 54 Lampung gue gak beli era ya Itu juga ya gue gak beli ya Nah mungkin itu dulu dari Reket Kapitalis episode ke 30 Tadinya kan Gue bilang kan episode 30 Pakai episode spesial Ternyata ya Perjanjiannya belum selesai Kita bakal Mungkin runningnya di episode 31 Nantikan ya Tetap nantikan aja Reket Kapitalis Dia memang GSTAR ya Ya GSTAR sih Partner kita jadinya Partner ya Tetap follow akun twitter kita di At Reket Kapitalis Kalau ada pertanyaan bisa kirim ke email kita di At Reket Kapitalis At gmail.com Kemudian jangan lupa dengan podcast kita di Spotify Reket Kapitalis Dan jangan lupa tonton subscribe Dan like di youtube kita di At Reket Kapitalis Gue parhan Julio dan dia Hari ini Sigma Lagi Absen dulu Nanti dia mungkin Di episode 31 Akan Lagi emang Lagi malas mungkin Lagi malas Bukan Iya Sampai jumpa kembali Di episode 31 Bye-bye Bye Bye